Intro Salam saudara-saudaraku yang hatinya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia Mari kita memulai rendungan ini dengan berdoa Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Kami sudah beristirahat dengan baik di sepanjang malam di dalam naungan perlindunganmu yang sempurna Saat ini kami datang kepadamu untuk bersatuduh dan menerima berkat firmanmu yang akan menguatkan dan mengarahkan hidup kami Berbicara lah kepada kami ya Bapak, sebab kami sudah menyiapkan telinga kami untuk mendengar dan hati kami untuk menerima Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Amen Sedara yang terkasih Pada suatu hari sabat, Tuhan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang farisi untuk makan Seperti biasanya, di tempat di mana Tuhan Yesus ada, banyak orang berkumpul untuk mendengarkan pengajarannya Injil Lukas mencatat bahwa pada saat itu, Tuhan Yesus menyampaikan tiga pengajaran yang berkaitan dengan pesta Perumpamaan pertama adalah tentang tempat yang paling utama dan yang paling rendah dalam suatu pesta Perumpamaan kedua adalah tentang siapa yang harus diundang ke pesta perjamuan Dan perumpamaan yang ketiga adalah tentang orang-orang yang berdali saat diundang ke pesta perjamuan Perumpamaan-perumpamaan tentang perjamuan besar yang diadakan merupakan gambaran tentang kerinduan Allah untuk memberikan berbagai berkat kepada umatnya Asalkan saja mereka mau memenuhi undangannya Seperti umumnya, apabila kita menerima suatu undangan ke pesta perjamuan Maka kita memiliki pilihan untuk menghadirinya atau tidak menghadirinya Dalam rendungan kali ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Yaitu hal yang pertama, di mana ada suatu perjamuan, pasti ada undangan Lukas 14, 15-16 Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang Allah mengundang banyak orang dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa untuk menghadiri pesta perjamuan yang diadakannya Allah menginginkan semua orang yang diundangnya untuk datang di pestanya Artinya, Allah tidak ingin seorang manusia pun melewatkan kesempatan untuk bisa memasuki kerajaannya dan menikmati berkat-berkatnya Hal ini diperkuat oleh Matius 18, ayat 14 Demikian juga, Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang Hal yang kedua, di mana ada suatu undangan, pasti ada tamu yang berhalangan hadir Lukas 14, ayat 17-24 Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap Tetapi, mereka bersama-sama meminta maaf Yang pertama berkata kepadanya Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya Aku minta dimaafkan Yang lain lagi berkata Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang Maka, kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya Lalu, murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh Kemudian, hamba itu melaporkan Tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan Tetapi, sekalipun demikian, masih ada tempat Lalu, kata tuan itu kepada hambanya Pergilah ke semua jalan dan lintasan Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk Karena rumahku harus penuh Sebab, aku berkata kepadamu Tidak ada seorangpun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku Allah menawarkan berkat-berkatnya bagi kita Namun, banyak dari antara kita yang menolaknya dengan alasan bermacam-macam Orang yang menolak undangan dari Allah Mungkin akan selamanya kehilangan kesempatan Untuk bisa memasuki kerajaan Allah Karena tempatnya akan diisi oleh orang-orang yang mau menerima anugerah undangan dari Allah Meskipun mereka adalah orang-orang yang lemah dan cacat Saudara yang terkasih Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita Pentingnya untuk meresponi dengan segera atas undangan dari Allah Untuk menghadiri pesta perjamuannya Waktu berperan penting dalam hidup kita Karena jika kita berdalih dan menunda-nunda untuk meresponi undangan Allah Maka kita mungkin akan kehilangan hak untuk menerima undangan itu Saudaraku, demikianlah renungan pagi ini Dan kiranya menjadi suatu pengingat bagi kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak, kami mengucap syukur atas berkat firmanmu pagi ini Berikanlah kami telinga dan hati yang pekah Atas undangan yang engkau berikan Untuk bergabung dalam pesta perjamuanmu Dan menikmati berkat-berkat yang engkau sediakan Janganlah kiranya sampai kami melewatkan undanganmu Dan undangan itu diberikan kepada orang lain Sediakanlah tempat bagi kami dalam kerajaanmu Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan Terima kasih ya Bapak Sebentar lagi kami akan masuk dalam kesibukan harian kami Kami memohon pertolonganmu dalam apapun yang kami lakukan hari ini Kami memohon roh kudus membimbing kami dengan hikmat yang berasal darimu Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan wabah penyakit apapun Serta cukupkanlah semua kebutuhan kami Terima kasih ya Bapak Saat ini kami membawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami Berkatilah Indonesia Berkatilah bangsa kami dengan segala sesuatu yang terbaik yang berasal darimu Berikanlah iklim dan cuaca yang baik Serta jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!